Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas transformasi geometri dengan matriks part yang ke-19 yaitu tentang rotasi atau perputaran terhadap pusat titik P A, B Simak terus video ini sampai akhir Berikutnya kita ke rotasi atau perputaran terhadap pusat titik P A, B Jadi misalkan ini bidang koordinat, saya punya titik A, koordinatnya X, Y Titik A ini mau saya putar terhadap suatu titik P A, B Nah A, B ini bukan titik 0,0 seperti part sebelumnya Misalkan titik P A, B itu ada di sini Maka caranya atau prinsipnya sama Kita buat garis dari titik P ke titik A Nah misalkan garis yang warna hijau ini panjangnya R Maka kalau titik A ini mau diputar Anggapannya garis yang warna hijau ini diputar terhadap poros titik P sejauh alfa Misalkan alfanya segini Maka garis yang warna hijau ini akan menjadi garis yang warna urin Panjangnya sama-sama R Berarti kalau A ini diputar terhadap titik P Maka A akan ke sini Titik bayangannya adalah titik A aksen Koordinatnya X aksen koma Y aksen Jadi A aksen atau koordinatnya X aksen koma Y aksen ini Merupakan hasil rotasi titik A X koma Y Terhadap pusat titik P atau A koma B Oke Nah selanjutnya di sini Saya buat garis bantu Garis mendatar ini Ini kan A koma B berarti kan Y nya B Berarti kan ya Misalkan ini 2 koma 3 berarti kan ini 3 Ya kan Jadi ini garis Y sama dengan 3 Garis yang warna ungu ini Lalu misalkan sudut yang dibentuk antara garis hijau dan garis horizontal yang warna ungu ini adalah beta Maka sudut yang dibentuk antara garis orange dengan ungu Berarti garis ini sama garis ini Berarti kan alpha tambah beta Atau alpha plus beta Oke selanjutnya dari titik A kita buat garis putus-putus ke bawah dan ke kiri Ke bawah berarti ini karena ini X koma Y maka ini X ini Y gitu kan ya Dari titik A aksen juga seperti itu Ini X aksen dan ini Y aksen Lalu dari titik B juga sama Ini adalah A dan ini adalah B Ya kan ini A ini B Oke selanjutnya perhatikan segitiga ini Dari B ke A terus ke sini Nah ini garis hijau, garis ungu, dan garis putus-putus Ini kan segitiga siku-siku Siku-siku di sini Saya gambar ulang seperti ini Sudutnya ini beta Oke Maka alas dari segitiga ini Berarti kan dari sini ke sini Hati-hati bukan X ya Kalau X itu kan dari sini ke sini Kalau cuma dari sini sampai sini aja Ya berarti X min A Karena kan A itu kan jarak dari sini ke sini X itu jarak dari sini ke sini Anggapannya misalkan gini Kalian kalau bingung membayangkannya Misalkan kalau misalkan A ini 2 X ini 7 Berarti dari A ke X itu berapa? Ya 7 min 2 kan? 5 kan? Ngerti ya? Jadi panjang alas dari segitiga ini adalah X min A Oke Lalu tingginya ini Ya sama seperti tadi Bukan Y Tapi Y dikurangi B Nampakannya misalkan ini 2 Ini 6 Ya berarti kan panjangnya ini 6 min 2 Jadi ini Y min B Sisi miringnya berarti Yang garis hijau ini Ya R Oke Lalu berikutnya segitiga yang ini Berarti kan segitiga ini Yang garis oran Garis ungu Sama garis putus-putus yang ini Kalau kita gambar ulang Seperti ini Sudutnya alpha plus beta Alasnya yang ini Berarti kan ini Kalau ini tadi kan X aksen Tapi kan sampai sini Harus dikurangi A Ya kan? Kalau dari sini ke sini X aksen Dari sini ke sini A Berarti kalau ini sampai sini Itu X aksen min A Tingginya yang ini Ya Y aksen Dikurangi B Y aksen min B Sisi miringnya Berarti garis yang mana Oran sini Ya R Oke Kalau kalian bandingkan 2 segitiga ini Dengan 2 segitiga yang ada Di rotasi pusatnya O 0,0 Itu hanya berbeda Pada ini Alasnya Kalau kalian masih ingat Ini dulu Ini X Ini Y Dulu ini X aksen Ini Y aksen Jadi Apa kesimpulannya? Kalau dulu X Sekarang X min A Kalau dulu Y Sekarang Y min B Dulu X aksen Sekarang X aksen min A Dulu Y aksen Sekarang Y aksen min B Jadi kita tidak perlu Turunkan rumusnya Dari awal Tinggal kita ubah Rumusnya rotasi Terhadap O 0,0 X diganti X min A Y diganti Y min B X aksen diganti X aksen min A Dan Y aksen diganti Y aksen min B Selebihnya sama semuanya Jadi disini Tidak saya jelaskan lagi Kalau kalian mau lihat penjelasannya Ada di part sebelumnya Waktu rotasi atau perputaran Terhadap titik O 0,0 Oke Kita langsung ke rumusnya Nah rumusnya seperti ini ya Rotasi atau perputaran Terhadap pusat titik P A,B Kalau sejauh alfa Maka matriksnya X aksen min A Y aksen min B Sama dengan Cos alfa Min sin alfa Sin alfa Cos alfa Dikali X min A Y min B Sama persis dengan Titik O 0,0 Kalau dulu ini X Y diganti X min A Y min B Tapi matriksnya ini Cos alfa Min sin alfa Sin alfa Cos alfa Sama persis Dari mana ini Sudah sempat saya jelaskan Ya penurunan rumusnya sama Bisa kalian lihat Waktu di pemuklian Di rotasi Terhadap titik O Oke Lalu kalau rotasinya Sejauh 90 derajat Atau minus 270 derajat Ya sama Tinggal dimasukkan aja Cos alfa Cos 90 derajat 0 dan seterusnya Ini juga Sempat kita hitung Waktu itu ya Satu persatu Jadi cos alfa Min sin alfa Sin alfa Cos alfa Alfanya dimasukkan 90 derajat Ketemunya 0 Min 1 1 0 Sehingga rumusnya Seperti ini Lalu kalau Misalkan alfanya 180 derajat Ya dimasukkan Menjadi X aksen min A Y aksen min B Sama dengan Min 1 0 0 min 1 X min A Y min B Dan yang terakhir Kalau misalkan Rotasinya sejauh 270 derajat Atau min 90 derajat Maka matriksnya X aksen min A Y aksen min B Sama dengan 0 1 Min 1 0 X min A Y min B Ya Kalau angkanya ini Sebenarnya sama persis ya Karena sudutnya sama Yang membedakan Pusat O 0,0 Dengan pusat P A,B itu Hanya di ininya Sebelah kiri Sama sebelah kanannya Tapi kalau matriks Yang sudutnya ini Cos alfa Min sin alfa Sin alfa Cos alfa Ini sama Oke Untuk keterangannya Juga sama persis ya Yang perlu diperhatikan Tanda pada sudutnya Kalau positif Artinya Arah perputaran Atau arah rotasinya Itu Berlawanan Arah jarum jam Dan kalau Tanda pada sudutnya Negatif Artinya arah rotasi Itu Searah jarum jam Oke Paham ya Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton